What's up basketball fans, welcome back to Tras Talk Gue hari ini lagi di Surabaya nih di kantornya DVL Indonesia Spesial banget interview ini bersama founder DVL Indonesia yaitu Azul Ananda Apa kabar Azul? Baik, makasih Nah ini kita lihat sendiri sekarang guys ada sepatu Azza 5 Kolaborasi antara DVL Indonesia dengan RD Les Gue menanya dulu ini kak Azul Pertama kalinya DVL Indonesia bisa kerjasama dengan RD Les tuh bagaimana? Sebenarnya sih kalau diruntut agak panjang sekali ya Kita dari dulu sebenarnya pengen Saya punya idealisme pribadi bahwa olahraga Indonesia harus bisa mempromosikan industri olahraga Indonesia sendiri Jadi kenapa DVL pakai bola buatan Indonesia Kemudian itu juga sebenarnya dulu masalah Karena dulu gak ada merk bola yang bisa mensponsori DVL memenuhi kebutuhan pertandingannya yang begitu banyak Kita butuh ribuan, jadi kita harus search di Indonesia sendiri Kita pernah kerjasama dengan merk Indonesia yang lain dan waktu itu ada 4 sampai 4 sepatu edisi Azul Ananda Tapi harganya memang masih agak tinggi Dan kita ini sudah mengembangkan basket ini di seluruh Indonesia Kita sudah lebih dari 40 ribu pemain Nah kita ingin bagaimana caranya supaya bisa 100 ribu pemain Bagaimana caranya supaya bisa 200 ribu pemain Lalu kita cari tuh satu-satu Apa penghalang anak Indonesia untuk main basket Ternyata yang utama adalah sepatu Mungkin yang tinggal di Jakarta atau yang tinggal di Surabaya Di kota-kota besar mungkin tidak melihat masalah ini Tapi kita menyelenggarakan basket itu dari Aceh sampai kota-kota yang kecil Sampai Papua, pulau-pulau lain di Indonesia ini yang Belum tentu ada mall Belum tentu ada sport store yang besar Jadi mereka kesulitan sekali cari sepatu basket Selain kesulitan juga harganya juga mahal Sepatu basket kan mahal kita semua tahu Dan itu problem global bukan hanya di Indonesia Di Amerika pun track-track kenapa sepatu harganya 3 juta Kenapa sepatu harganya 4 juta Jadi dan sepatu basket itu kan 6 bulan harus ganti Apalagi kalau dia latihan di lapangan beton Ya kita harus cari gimana caranya barrier untuk main basket ini dipatahkan Jadi dalam 2 tahun terakhir ya kita banyak cari kerjasama sama Banyak komunikasi dengan producent-producent Tapi kan visi kita adalah sepatu basket yang harganya murah Bayangkan kita 500 ribu Dan ini 349 349 yang paling mahal Yang paling mahal Jadi ternyata kita ketemunya ternyata di Surabaya juga Ada Ardiles yang sebenarnya Ardiles ini terbesar di Indonesia sebenarnya Dan ternyata mereka juga pengalaman dulu bikin-bikin sepatu basket Karena saya tahu dulu ada merek-merek luar negeri yang sempat diproduksi disitu juga Jadi pengalaman ada, kemampuan ada, tinggal harga Bisa nggak meeting kebutuhan harga yang murah Ternyata mereka yang memberi solusi harganya lebih murah dari yang kita inginkan Luar biasa sih sepatu basket bisa harganya 349 800 itu Ada yang 299 enggak? Jadi kita senang karena ini berarti solusi untuk anak-anak main basket Salah kali ini bukan untuk yang di Jakarta atau yang di Surabaya Kalau kita tahu lah mungkin malu untuk pakai sepatu basket murah atau apa Itu hak masing-masing Tapi misi kita bukan untuk itu Misi kita adalah bagaimana semakin banyak anak main basket Tapi selain itu walaupun harganya terjangkau Tapi pasti teknologinya tetap bagus dan juga bisa membantu performa pemain juga dong di lapangan Betul, jadi memang sebenarnya kan kalau kita tahu kenapa sepatu basket mahal Ya di samping teknologi kan sebenarnya ada yang namanya profit margin Jadi kalau merek-merek top itu kan bisa kali 11, kali 7 minimal Jadi kita tahu bisa bikin sepatu basket murah Kita tidak tahu bisa semurah ini Jadi ternyata ya tetap standar minimumnya kita tetapkan Karena kan kita juga ada desainer sendiri di DBL Indonesia yang berkolaborasi dengan produsen Kita yang menentukan seperti apa basic-basicnya Kebetulan saya juga pernah jadi kolektor sepatu Jadi saya paham sekali sepatu, saya punya fashion ke sepatu Saya sudah mengunjungi banyak pabrik-pabrik flash dunia Di Amerika maupun di China saya pernah mengunjungi Jadi saya tahu apa yang dibutuhkan untuk sepatu basket yang standar Jadi kita pastikan minimumnya dipenuhi kalau bisa dilewatin Dan ternyata bisa alias bisa menemukan solusinya Berarti Azrul sangat hands on dong saat pembuatan sepatu ini? Ya semua yang saya lakukan intinya adalah fashion project ya Karena tidak ada sisi bisnis tapi ada sisi passionnya Karena ini solusi juga untuk banyak orang Luar biasa yang saya tidak berharap anak-anaknya yang terima kasih Saya berharap orang tuanya yang terima kasih Jadi ada banyak cerita nggak kan? Kayak misalnya cedera karena pakai sepatu palsu Cedera karena tidak pakai sepatu basket Kemudian sepatu basketnya jarang dipakai Kenapa kalau latihan dia pakai sepatu jelek Kalau tanding dia baru pakai sepatu bagus Kenapa orang tuanya nggak mampu beliin dia dua sepatu dalam setahun? Jadi ini kan solusi untuk keluarga Dan ya moga-moga nanti sejauh ini sih responnya luar biasa Jadi moga-moga nanti benar-benar jadilah Kan kalau kita tahu sendiri sekarang ini Beran ambasadernya pemain setapak Jakarta Abraham Jamar Krahita Apakah Azrul nanti bakal menambah pemain idea lain? Ya itu bagian dari kita tunjukin bahwa sepatu Saya rasa semua merek juga sama bahwa Kalau ada pemain profesional yang mengenakan Berarti sepatu itu memang layak dipakai untuk profesional Dan Abraham juga ngasih input-input sudah juga Jadi dan dia suka saya sendiri Saya bukan pemain basket Ironis saya bukan pemain basket Tapi punya lima edisi sepatu basket Yang dulu juga disebut paling laku Jadi saya sendiri pakai ini sering Meskipun dalam konteks harian dan lain Desainernya, engineernya di pabrik juga menggunakan ini Untuk merasakan sendiri dan memang Oke kita ingin nanti mungkin kalau memang ada Ya kita akan kembangan lagi Dan bukan sekadar mensponsori ya Saya tahu banyak produsen yang sebenarnya besar-besar Tapi dia katanya mensponsori pemain basket Indonesia Tapi hanya memberi bayar Berarti kan tidak ikut membantu Mensejahterakan pemain Indonesia Jadi saya pesan sama tim saya di DBL Indonesia Kalau kita mensupport pemain profesional Indonesia Kita juga harus memberi bayaran uang yang bagus Dalam artian itu tidak boleh sekadar hanya dikasih sepatu dia nggak Harus dikasih nilai yang bagus uangnya Itu sesuatu yang baru itu di Indonesia Gua belum pernah tahu ada yang kayak gitu Emang gua banyak tahu juga ada beberapa brand besar olahraga Hanya support produk saya Hanya support produk saya Kasian dia memang ok lah pemainnya butuh sepatu Tapi kan timnya juga bisa beliakan Jadi yang kita butuhkan adalah Bagaimana kita dapat pemain basket lebih banyak Ya harus menjadi profesi yang baik Dulu kan kita juga mengusahakan bagaimana gaji minimum pemain basket itu naik Jadi ya ini bagaimana caranya pemain basket Kalau di endorse harus dapat uang Itu kita juga akan terapkan disini Kalau kita ngomongin gaji minimum pemain basket Itu bisa panjang banget Bisa setengah jam videonya Jadi gua senang banget sih kalau dengan kayak gitu Karena kita lebih appreciate skillsnya pemain juga Dan juga usahanya mereka, kerja kerasnya mereka Kita appreciate banget kalau bisa kasih sedikit Walaupun nggak terlalu banyak mungkin uangnya Tapi kita harus bisa appreciate mereka lah Supaya makin banyak orang main basket Betul Karena kita perlu makin banyak anak-anak muda Anak-anak kecil mungkin juga untuk main basket Biar bahasa Indonesia maju Dan gua pengen tanya juga Apa sih yang lu lihat dari Abraham itu Sampai lu bisa pilih dia Yang saya tau sih agak lucu sih anak Karena kan dia sendiri sebenernya nggak pernah main di DBL Ya dia nggak pernah Belum Dan dia itu Jadi kalau kita ngobrol lucu banget Mas mas, saya dulu waktu mulai dari SMP Sampai lulus SMA Itu nunggu kapan DBL main ke bangka berikut Ternyata nggak pernah Jadi itu sesuatu yang ah kritis juga ya Tapi nggak apa-apa kita menganggap Dia mungkin tipe pemain yang kan kalau kita lihat juga Bukan sekedar skill di lapangan Tapi juga attitude Backgroundnya dia juga kita perhatikan Ini kan Ini sepatu bukan Ini sepatu humble Ini sepatu untuk Abraham sendiri cerita Di bangka belitung kalau main basket nggak pakai sepatu Jadi kan cerita sepatu ini cocok dengan cerita keseharian dia Jadi ya Ya kita dapat Cerita-cerita yang bagus juga dari dia Oh itu luar biasa yang bisa tau Kalau main basket nggak pakai sepatu itu gimana ya Ya tapi Kalau yang tinggal di kota-kota besar mungkin nggak akan sadar hal seperti itu Tapi kalau pernah seperti DBL Yang udah keliling ke hampir semua provinsi di Indonesia Bukan hanya keliling Menyelenggarakan bernapas basket di semua wilayah itu Kita akan tau bahwa di kota-kota itu sulit Untuk bermain basket Kalau azule sendiri biasanya mereka tuh Sepatunya pakai sepatu apa kalau Di kota-kota yang kecil yang bener-bener Mungkin di sekolah gitu Sepatu sekolah pakai sandal Ada yang hanya pakai sepatu basket kita bertandingan Kenapa kok waktu latihan nggak dipakai Sayang takut rusak Itu klasik banget Kalau kita pergi keliling Jadi sekali lagi ini sepatu bukan Misinya bukan untuk jadi brand paling keren Atau brand paling keren di Indonesia Tapi misinya adalah supaya anak-anak itu main basketnya bener gitu Sepatunya bener Tapi untuk azule 5 ini Sekarang ini 10.000 pasang Baru diproduksi Mungkin lebih Kita tau kemarin sekali lagi Karena belum pernah ada yang Bikin project seperti ini Kita bertemu dengan merk-merk sepatu Semuanya selalu Ada marketnya nggak ya Oh ada Karena selama ini kan nggak pernah kebayang Sepatu basket murah di Indonesia Tapi kita tau Kita keliling Indonesia Kita menyelenggarakan basket dari Aceh Kita tau ada demandnya gitu Jadi memang yang Awal solusi awalnya adalah konservatif dulu Kita produksi konservatif dulu Eh ternyata sekarang Belum 1 bulan sudah So long Kita harus menunggu lagi 2 bulan Untuk produksi selanjutnya gitu Jadi ya Di satu sisi Kita lega Ternyata memang konsep ini jalan Sisi lain juga Ya Seandainya kemarin lebih berani mungkin Tapi Itu menurut saya Untuk sepatu basket ya Silahkan tanya 10.000 itu angka yang sepatu Tapi banyak yang nanya juga nih kemarin nih Apakah ada colorway lainnya nanti Ada memang ini yang Azza 5 ya Jadi Kemarin kenapa warnanya tetap leather hitam dan Sebenarnya emas Kuning itu representasi emas Jadi ya Mungkin supaya lebih kesan lebih eksklus sedikit Dan warna ini sedang agak buat saya Ini kenapa Azza 5 sekali lagi Ini yang kelima Dengan produsen sebelumnya ada 4 Dan semua selalu warnanya itu Keinginan saya Jadi dulu yang pertama putih dan hitam polos Kenapa? Seperti memulai dari kertas kosong Oke Jadi polos Kemudian biru dan oranye Itu warna DBL Kemudian pernah hijau dan putih Hijau itu warna alma matri saya waktu kuliah Di Sacramento Di Sacramento Di Sacramento California State University Sacramento itu hijau Oh iya Selain juga Surabaya warnanya hijau Ya Kemudian Yang berikutnya ada ungu Ungu Club NBA favorit saya Sacramento Kings Jadi ungu Nah yang ini hitam dan kuning Karena kebetulan Saya sekarang lagi aktif di cycling juga Dan warna komunitas saya hitam dan kuning Oh Jadi backgroundnya mau milih Warna ini karena Komunitas cycling Ya tapi kan warna yang unik juga Kemarin ada yang lucu Temen saya pengusaha top Dia memakai sepatu ini Hari-harian Ketemu temennya lagi Orang kaya juga Memakai sepatu Balenciaga Warnanya sama Warnanya sama Hahaha Sama persis Warnanya seperti ini Jangan bilang Oh apa itu seleranya sama ya Kebetulan aja sih Tapi bahwa yang jelas Warna hitam kuning juga representasi Bahwa murah itu Bisa mewah Oke Walau sebenarnya misi utamanya Bukan Bukan menjual pemewahan Tapi Bahwa selama ini Hal-hal seperti ini Bisa dilakukan Kalau itu Banyak orang nanya Pas ini Kalau mau beli sepatu Ini dimana nih Wah kita juga sekarang Karena ternyata Jumlah yang kita produksi itu Ternyata kalau disebar Ternyata Wah cepat sekali abisnya Jadi ya Harus nunggu 2 bulan beneran Ya karena dulu Ketika kita pertama kali umumkan Mungkin banyak yang skeptis ya Kita jadari Banyak yang gak Ini bakal laku gak Ya kan Sama seperti tadi Produsernya juga ragu Ya enggak Tapi ternyata kan Begitu Kita launching kemarin Responnya bagus Langsung distributor Distributor Kita gak ngomong di Jawa ya Di Saya tadi barusan Komunikasi katanya Di Sumatera Di Kalimantan Di Sulawesi katanya Ordernya langsung tinggi banget Jadi Yang jelas Sepatu ini Sekali lagi misinya adalah Mereka yang tidak mampu Mampu Berarti Kita harus bisa masuk Ke toko-toko olahraga tradisional Kita harus bisa masuk Ke market-market sepatu tradisional Yang Sebenarnya di Indonesia ini Lebih banyak Daripada yang Kita ngomong Oh kalau kita beli sepatu Harus ke station ini Atau apa Jadi Kan gak semua kota ada Nah ini Jadi nanti agak unik nih Orang di Jawa akan bingung Mencari nya dimana Di luar lo lebih gampang Paket ya Tapi kan Sekarang dunia sudah Gak ada batasnya Kalau ke dbl Ke dblstore.com juga ada Ke argiless online store juga ada Boleh gak sih kita bermimpi Suatu hari nanti itu Ada pemain NBA Pake sepatu buatan di Indonesia Believe it or not Kita sebenarnya Buat kita Karena kita sudah Punya kerjasama Dengan NBA begitu lama Channel kesana sudah ada Cuman gak lah Misi kita kan bukan itu Misi kita adalah Anak-anak Indonesia Main basket dulu Bahwa nanti Bahwa kemudian hari mungkin Ada pemain NBA yang menggunakan Why not Tapi Sekali lagi Saya tidak ingin menyamping Dari Misi utamanya Misi utamanya adalah Anak Indonesia Lebih banyak Main basket Sekarang kita shift ke topik lainnya Kita pindah ke dbl sekarang nih Iya Sekarang sudah 25 kota nih Perjalanan Azrul pertama kali bikin dbl itu Kebayang gak sih kalau akan sebesar ini Kebayang potensinya akan sebesar ini Tapi tidak pernah kebayang Akhirnya bisa melakukan sebesar ini Liga SMA Siapa yang membayangkan bisa kayak gitu Bahkan Liga SMA yang dikelola perusahaan sendiri Yang karyawannya hampir 200 orang Yang kerjaannya full time 100% mengerjakan Liga SMA Jadi ya Ya Agak Bangga juga dengan diri sendiri Dan teman-teman yang ada di DBL Karena Kita kalau mau kerja keras dan udah visi Ternyata bisa Dan ini kan belum selesai Ada 34 provinsi di Indonesia Jadi kita belum ke semuanya Kenapa belum ke semuanya Karena ternyata tidak semua provinsi ada gedung basket Hahaha Jadi Sekali lagi Kalau basket ini ingin jadi olahraganya Lebih besar di Indonesia Ya masih banyak barrier yang harus kita ada dulu Tapi targetnya tetap Pengen 34-34 Semua Seluruh Indonesia Misinya adalah Meningkatkan partisipasi basket di Indonesia Kalau hasil itu Datang ke pertandingan DBL Penuh banget Itu merinding gak sih ngeliatnya kadang-kadang Biasanya gini ya Biasanya orang kalau sudah terbiasa bertahun-tahun Nonton kayak gitu jadi biasa ya Saya enggak Tiap kali masuk pasti merinding Karena Bayangkan Anak-anak Misalnya tahun 2017 Anak yang main DBL tahun 2017 ini Anak yang main DBL tahun 2017 ini Anak yang main DBL tahun 2017 ini Dia mungkin belum lahir waktu DBL pertama kali Ya bukan Dia mungkin waktu itu masih balita Masih balita waktu DBL pertama kali dibikin tahun 2004 Jadi dia Dia itu Gak ada kaitannya sama sejarah Saya ngomongin sejarah juga ngomongin Gitu Jadi Saya gak kebayang bahwa dulu Bisa sampai sekarang Masih terus heboh Melibatkan anak-anak yang dulu gak ngerti Awalnya bagaimana Dan itu Itu berarti menurut saya Ada sesuatu disini yang Kemestrinya dirasakan oleh semua Jadi siapa saja bisa Menikmati DBL Dan setiap tahun itu kan ada DBL All Star Yang pergi ke Amerika Nah itu Gimana sih ngeliat Anak-anak ini Seneng Seneng banget Kadang-kadang Jalan-jalan Apalagi belum pernah ke Amerika gitu Itu untuk ASUS sendiri ngeliat itu tuh Gimana sih rasanya Itu sebenarnya lebih panjang lagi Karena aku dulu kan Dapat beasiswa SMA di Amerika Jadi saya bersyukur SMA di Amerika gak bayar Dan mungkin Kalau gak dapat beasiswa SMA dulu Mungkin juga gak ngerti basket Karena saya dulu dilempar ke Kansas Oh oke Kepapa kecil penduduknya Hanya 2800 Dan saya disana jadi Fotografer tim basket sekolah Oke Jadi saya keliling Kansas itu basket banget Jadi keliling Ngikuti tim basketnya Jadi belajar bagaimana SMA dikelola Bagaimana menyelenggarakan Perpandingan SMA dengan segala kaya buahnya Jadi seandainya dulu Saya gak dapat beasiswa ke Kansas Mungkin juga gak ngerti basket Jadi Dan saya berjanji waktu itu Kalau saya bisa merasakan manfaat itu Berarti saya harus berjuang Bagaimana caranya Sebanyak mungkin anak Indonesia Dapat pengalaman yang sana Meskipun mungkin bukan Full sekolah disana Tapi mencicipi Disana Jadi bayangin Kalau tiap tahun Kita ngirim 24 anak Satu aja Kelak bisa bikin sesuatu Seperti BBL Kan maka dia akan Meneluarkan lagi Jadi Hukum berantai saja Jadi ya Bahwa mereka Muka-muka mereka Bukan hanya dapat pengalaman Senang-menangnya Tapi pulang bisa membawa sesuatu Jadi asal dulu Suka basket pertama dari Fotografer Fotografer Karena saya bukan pemain basket Sampai hari ini Saya bisa main basket Apalagi saya cedera lutut Jadi memang Gak bisa lari Gak bisa main basket Gak bisa main bola Jadi Dulu kenal basket di Kansas Karena SMA di Kansas Pertama kali itu Kenapa itu bisa Jadi mau jadi fotografer basket Itu lucu Jadi SMA saya ada orang sekolahnya Permit Mingguan Punya 3 fotografer Oke Dua mau main basket Dua mau main basket Jadi kalau ada pergandingan basket Gak ada orang lain yang bisa motret Banyak saya Karena yang dua main Oke Jadi ya Karena takdir Takdir Tapi kan yang takdir Tenggung bawa kesini Iya Bersyukur gak Nanti jadinya kayak gini Tapi kita bilang Kok sama ya Jadi secara tidak sadar Secara subliminal Itu saya bawa kesini Lari juga itu ya Jadi Jadi sekarang Di Bial Academy Atau ada di Bial Academy Iya Muridnya ada berapa sekarang? Oh karena kita hanya punya satu Di sini Hanya satu court Plus BK Minicourt Kita hanya 300an Tapi kita juga gak mau banyak-banyak Karena Terlalu banyak Belum tentu di kualitas Kita pingin Akademi basket ini Beda dengan kebanyakan Kita akan mengembangkan lagi Bentunya ke Tempat lain Ke kota-kota lain Jadi ya Harapan kita sih nanti Itu bisa menyebarkan Fundamental basket yang baik Goal pertama berarti itu Tujuan utamanya adalah Untuk menyebarkan Ya sejak kecil Karena kan Gini dah Di sekolah-sekolah Guru-gurunya belum tentu bisa mengajarkan Fundamental basket dengan baik Tidak cukup banyak Pelatih basket di Indonesia Tidak cukup banyak Diterap profesional aja Pelatihnya begitu aja Kayak gitu Apalagi di tingkat yang SMA Yang butuh Lebih penting lagi Karena ini fundamental Kemudian Tidak cukup dingi Untuk bermain basket Kalaupun ada sekolah-sekolah basket Sering sekali kita melihat Muridnya banyak Bolanya sedikit Latihnya sedikit Jadi tidak akan bisa Lapangannya satu Ringnya dua Jadi kita ingin sesuatu yang beda lah Masa di negara tetangga bisa Kita tidak bisa Kalau masuk ke Jakarta mungkin gak Sangat mungkin Sangat mungkin Karena Karena gue tau banget Adak-adak di Jakarta Butuh banget Bukan hanya Jakarta Seluruh Indonesia Gue mau wakil Di Jakarta aja Maksudnya Tapi gue tau Seluruh Indonesia Perlu karena Kita semua pengen Punya satu goal Yaitu memajukan basket di Indonesia Pastinya Kalau gitu Sekarang kita pindah lagi ke Basket Professional Basket Professional Tidak Yang pertama aja Dulu Nantinya kan Kita punya gedung basket Yang mungkin Kalau di Surabaya Ini yang paling utama Pemerintah kota Surabaya Punya nih Kapasitas 10 ribu Sebenarnya sudah bisa dipakai Tapi Untuk saat ini Yang bisa dipakai adalah Debella Rima Jadi Ya Sebenarnya kan Gedung itu Kalau nggak dipakai Sebenarnya profesional aja Jadi Gedung ya dipakai Untuk pertandingan basket Kan Tidak mungkin untuk pameran Dan lain-lain Jadi ya Sebenarnya dari dulu Ini terbuka aja Siapa saja bisa pakai Itu kan Kalau kita datang disitu Debella hanya menggunakan Mungkin 25% Dari kapasitasnya Dari kapasitas waktunya Jadi Sebenarnya sih Kalau mau Tinggal pakai aja Cuman kan Memang harus sadari Ini bukan gedung yang Yang sederhana Jadi memang costnya Memang lebih tinggi Daripada gedung lain Karena ada AC nya Dan lain-lain Jadi sebenarnya Siapa saja sebenarnya bisa pakai Oke Kebetulan Dari Pacific Menemui saya Nanya Bisa nggak kita Menggunakan gedung itu Ya tentu saja bisa Setelah ya Rocky datang Bisa nggak saya pakai Untuk latihan Private Ya bisa Ya itu Itu bukan sesuatu yang sulit Jadi Tidak perlu Alasan rumit Untuk bilang Ini bisa atau tidak bisa Ini pada impinya bisa Oke Sekarang gimana Kak Azlo Kommerit Azlo Sekarang ini tuh Basket di Indonesia itu Lagi dalam Tahap apanya Stage nya apa ini Sekarang ini Mungkin mau tidak mau Saya harus menjawab itu Karena sudah Terlancur segini Tanggelam di basket Jadi ya Saya sih Sebenarnya berharap sudah Ada level-level Pengembangannya Saya rasa Suka atau tidak suka Sekarang ini basket Indonesia Masih pada tahap Masalah Memasalkan Mengembangkan Basket Indonesia Mungkin di kota Seperti Jakarta Seperti Surabaya Tahapnya sudah ke Yang lebih tinggi Tapi kalau kita melihat Indonesia secara seluruh Ini masih tahap Pemasalah Dalam hatian Ini belum jadi olahraga yang Bener-bener olahraga masyarakat Belum Tinggal sekarang Visi basketnya mau kemana Apakah ingin ini Jadi olahraga masyarakat Sehingga Skala segalanya Bisa naik Atau tetap menjadi Olahraga yang lebih mis Jadi itu Itu stakeholder nya Banyak ya Jadi bukan hanya Kita tapi semua Yang senang basket Masa profi yang suka basket Harus memikirkan itu Kita ini mau Basketnya jadi apa Tentunya kalau ingin basket Jantung lebih besar Ya harus pemasalah Seperti sepak bola Seperti bulu tapis Kita punya survei Yang menyatakan bahwa Survei ini dilakukan Oleh para sponsor kita Bukan oleh kita Dan survei itu Yang digunakan untuk Justifikasi Layak tidak Men-sponsori basket Dan ternyata Hasilnya sebenarnya bagus Karena untuk usia remaja Usia 13-17 tahun Basket ini sebenarnya Nomor 1 Di tingkat disukai Sebenarnya Ini seluruh Indonesia ya Bukan hanya survei di Jawa Ini lebih tinggi pada bola ya Betul Sepak bola nomor 2 Saya rasa itu Karena jawaban perempuan Karena perempuan kan Tidak sepak bola Dia basket Berarti kan ada potensi Kalau basket ini Dikelola dengan benar 5-10 tahun lagi Basket bisa Minimal menyaingi Sepak bola Tapi sekarang tinggal Kita bertanya ke Stakeholder basket yang sendiri Mau gak Basket dibawa ke arah sana Dan itu bukan hak saya yang menjawab Saya hanya Elemen kecil Dari situ yang bisa menjawab Apa yang dilakukan Rocky Dengan Hal-hal seperti ini Yang terus mendiskusikan basket Terus mengajak orang Berbicara tentang basket Itu bagian dari itu sebenarnya Tinggal sekarang kita tanya Stakeholder utamanya Mau gak melakukan itu Harapan saya sih mau DBL sendiri punya kepentingan Untuk terus Mengembangkan partisipasi basket Semakin tinggi partisipasinya Maka semakin banyak anak Main basket Nonton basket Berarti industri nya bisa jalan Berarti semakin banyak anak Beli sepatu basket Semakin banyak anak Beli tiket nonton basket Semakin banyak anak Beli baju basket Dan rangkaian-rengan-rengannya Dan itu berarti nanti Semakin besar tuntutan pelatih Berarti gaji pelatih bisa makin tinggi Semakin banyak pertandingan Yang dipimpin oleh wasit Berarti penghasilan wasit Bisa lebih tinggi Semakin banyak lagi Hal-hal yang berkaitan Dengan pengembangan basket Tapi Karena kita percaya Kalau di DBL Indonesia adalah Prestasi adalah Cost Mengejar prestasi itu Orkos 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 Itu mengejar prestasi Partisipasi adalah income Semakin banyak partisipasi Semakin banyak income Semakin besar partisipasinya Partisipasinya akan membiayai Prestasi Jadi Kalau kita ngomong piramid Ya Bahwa dasar piramidnya Harus sebesar mungkin Supaya ujungnya Semakin kuat Jadi Ya Mungkin peran kita di DBL Indonesia Sekarang ada itu Semakin banyak anak Indonesia Main basket Bahwa nanti Moga-moga di ujung Bisa ditangkap oleh yang lain Kasih Selalu pengharapkan gitu ya Biar Makin banyak yang main basket Siapa tau nanti Dari Indonesia Ada pemain At least tembus NCA Divisi 1 lah Paling nggak ya Jadi mantel Jordan Amin Berapa penduduk Indonesia Di atas barang 20 juta Amin Semoga ada yang bisa masuk NBA One day Saya rasa partisipasi basket Belum cukup di Indonesia Untuk menemukan Karena tinggi sedikit Mending kerja yang lain Tinggi sedikit Mending olahraga yang lain Jadi Banyak Barrier-barrier Yang saya bilang tadi Anak tidak mau ke basket Jadi Ya itu yang harus kita patahkan Satu-satu Harus kita patahkan sih Jadi Kalau Azul sendiri Nanti Suatu saat Maybe in the future Nanti Ditawarkan lagi Untuk Megang bakar profesional Gimana? Azul mau nggak? Wuh Dulu itu Ketika kita Ngelola MBL waktu itu Kenapa kita ngelola? Karena waktu itu dimintai tolong Untuk mengembalikan MBL Dan waktu itu Saya sempat menolok 2 kali Tapi waktu itu Kita putuskan mau Dan Kontraknya Kita struktur Sehingga Win-win untuk semua Dalam artian Kalau mereka tidak suka saya Juga tidak perlu Berlama-lama dengan saya Kalau Saya tidak cocok dengan mereka Juga tidak perlu berlama-lama Jadi itu Kontrak yang sangat fair menurut saya Dan setelah 5 tahun Kontrak itu berakhir Kita evaluasi juga Yang ini kita putuskan Ya Mungkin Ini jalan Waktu itu ada Ada jalannya sendiri Dan misi kita sudah selesai Kita waktu itu Diminta mengembalikan Pamor Liga Proses Waktu itu menurut saya Kita mampu melakukan itu Tinggal Kita serahkan ke pihak lain Yang kita harapkan Bisa menaikkan itu Ke level berikutnya Di dunia ini Selalu never say never Tapi tentunya Kita harus berpikir Saya pribadi Teman-teman juga mungkin Harus berpikir Seratus kali Seribu kali Untuk memikirkan Karena kan Ketika dulu kita dimintai tolong Dan mungkin Kalau sekarang Misalnya diminta tolong Situasinya bedanya Jadi kita harus Berpikir dengan cara yang begitu Oke Soal itu Thank you very much Sorry Thank you very much Thank you very much Untuk waktunya Dan interviewnya Kalau begitu guys Jangan lupa untuk Nge-like Dan juga kalau mau comment Apapun juga silahkan comment di bawah Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe Kalau begitu Thank you guys for watching And I will see you guys on the next video